Intro Tahun lalu, 2K melalui Hangar 13 dapet jatah untuk membuat remake mafia series dari Take-Two Interactive dan berhubung dari Mafia Trilogy yang remake-nya paling niat adalah yang pertama maka kita cuma akan bahas tentang Mafia Definitive Edition yang pertama aja untuk Definitive Edition-nya Mafia 2 dan Mafia 3 mungkin akan kita skip dulu karena gak ada banyak perubahan dari kedua game itu dan untuk memulai video ini mungkin gue perlu untuk memperkenalkan sedikit tentang Mafia Series mengingat base audience di channel ini rata-rata itu merupakan player GTA tapi sebelum kita mulai gue penasaran banget tentang quote alias kalimat favorit kalian itu apa sih dari Mafia Series kalau gue sendiri paling suka quote-nya Tommy Angelo yang ini jadi Mafia yang pertama ini bersetting waktu di era 30-an tepatnya saat Amerika mengalami sebuah krisis ekonomi besar yang dikenal dengan sebutan Great Depression dan disini kita akan memainkan seorang karakter bernama Tommy Angelo singkat cerita Bang Tommy ini menjadi bagian dari keluarga Mafianya Don Salieri yang notabene merupakan salah satu bos Mafia besar di Lost Heaven yang juga menjadi latar tempatnya game originalnya Mafia yang pertama ini sendiri dirilis di tahun 2002 dan merupakan salah satu game dengan story terbaik pada masanya tapi meskipun sekilas terlihat seperti sebuah game open world Mafia Series ini lebih bersifat linear dimana kita cuma bisa keliling kota setelah cutscene pembukaan suatu chapter itu selesai dan juga sebelum kita pergi ke lokasi misi dari chapter tersebut jadi disini kita gak bisa free room dengan bebas layaknya game-game open world lain semacam GTA, RDR, Sleeping Dogs, dan lain sebagainya nah untuk versi Definitive Edition ini sendiri tanpa gue jelasin pun kalian pasti bisa ngeliat betapa indahnya grafik dari game ini grafiknya ini terlihat 2020 sekali dan selain itu mereka juga menyediakan fitur Noir atau Noir bacanya saya gak tau dan fitur ini bisa kita gunakan kalau kita pengen merasakan game ini dalam grafik hitam putih ala-ala tahun 30-an untuk performanya sendiri game ini ternyata gak terlalu berat karena awalnya gue mikir kalau setelah beli PC gue bakal cuma bisa main pakai preset medium tapi ternyata faktanya malah bisa rata kanan semua dan masih bisa dapet fps stabil di angka 50-60 fps gak ada frame drop, gak ada stuttering juga jadi gue bisa beneran enjoy main game ini pakai grafik maksimal mau main pakai joypad pun juga gak ada masalah karena kontrolnya itu udah terintegrasi dengan baik mungkin yang agak sedikit mengganjel itu cuma kontrol kameranya waktu lagi jalan kaki tapi ya soal ini bisa disetting lagi sampai kalian itu bisa nemuin setting kamera yang pas sama seleranya kalian selain itu di versi Definitive Edition ini kita juga diberikan fitur transmisi manual atau otomatis untuk mobil-mobilnya dan buat gue pribadi fitur seperti ini tuh udah lama banget gue tunggu-tunggu untuk hadir di sebuah game yang dalam tanda kutip open world apalagi kalau dikombinasikan dengan mobil-mobil klasik yang dari sononya emang udah susah untuk dikendarai dan fitur transmisi manual ini akhirnya bisa meningkatkan vibe klasik di dalam Mafia Definitive Edition selain transmisi tadi mereka juga punya pengaturan untuk handling mobilnya mau dibikin simple bisa mau dibikin simulation alias realistis juga bisa gue sendiri ngerasa perbedaan kedua mode ini itu ada di traction control yang gampang banget buat bikin wheel spin kalau pakai mode simulation terus rimnya juga gampang locking karena gak ada anti-lock braking sistemnya dan juga mobilnya itu terasa jauh lebih licin kalau lagi hujan atau waktu lagi ngelewatin genangan air dan untuk drivingnya sendiri gue akuin bahwa game ini tuh berhasil menghadirkan sesuatu yang spesial meskipun di awal-awal kita bakal ngerasa aneh sama driving mekaniknya terutama buat kita yang keseringan main GTA nah sama seperti Mafia 2 di Mafia Definitive Edition ini kita gak bisa keliling kota dengan barbar mengingat ada beberapa polisi yang juga lagi patroli keliling kota kalau kita lagi ngebut dan melanggar batas kecepatan atau dengan sengaja nerobos lampu merah para polisinya itu bakal langsung berusaha untuk menilang Bang Tommy dan kalau Bang Tommy yang ngelawan aksi tilangnya itu bakal naik jadi arrest dan kalau masih ngelawan ya bakal jadi tembak-tembakan waktu kena bintang 5 pun polisinya jadi ber-ber banget dan mereka itu gak bakal segan-segan buat nembak Bang Tommy atau kalau gak bisa nembak ya mereka bakal nargetin ban mobilnya biar bocor dan kalau udah bocor mau kabur itu rasanya hampir mustahil selain itu game ini juga punya sistem perbensinan dimana kalau bensinnya habis ya mobilnya itu bakal mogok tapi jangan khawatir karena sistem perbensinannya ini gak terlalu mengganggu gameplay karena yang pertama di game ini ada pembensinnya dan yang kedua bensinnya itu gak cepat habis terus untuk story dan cutscene-nya sendiri gue ngerasa kalau game ini itu udah lebih dari bagus gue sendiri seakan-akan ngerasa lagi nonton film di sebuah video game voice acting-nya itu oke banget score alias background musiknya juga sangat intense meskipun kadang rada mengganggu gara-gara terlalu kenceng dan pendalaman karakternya itu juga hampir sempurna plus storyline-nya yang masuk banget tapi perlu diingat bahwa yang dijual dari Mafia Series ini adalah naratif alias story-nya jadi kalau kalian cari segi action-nya seperti game open world lain atau sorry nih ya mungkin kalau bahasa inggris kalian kurang cukup buat nangkep story-nya kalian mungkin bakal ngerasa kalau game ini itu terlalu boring dan gampang bikin ngantuk tapi di sisi lain game ini juga punya beberapa misi yang penuh action yang gak kalah seru yang sayangnya gak bakal gue spoilern buat kalian nah waktu game ini baru dirilis Bang Aldo dari TLM itu pernah kasih kritik soal close combat-nya dan kalau kita lihat videonya pasti kita setuju lah kalau close combat-nya itu gak mulai banget kayak orang yang belum makan seminggu tapi masalah ini sekarang udah gak terlalu mengganggu karena kalau kita lihat disini close combat-nya itu terlihat jauh lebih powerful dibanding yang ada di videonya Bang Aldo dan setelah masalah ini diperbaiki yang entah mereka terapkan di update yang mana gue gak melihat ada masalah apapun untuk close combat selain dari timing dodging-nya yang emang rada susah buat dipasin selain itu untuk shooting-nya meskipun terasa sedikit kaku dan transisinya gak seberapa halus tapi dari yang gue rasain sekarang justru berbeda dari experience shooting yang gue lihat di video-video waktu game ini baru dirilis di adegan shooting pertama mungkin kita bakal ngerasa kesulitan buat aiming meskipun pakai aim assist tapi setelah terbiasa ya akhirnya jadi gak seberapa susah tapi meskipun ada beberapa aspek penting yang udah di fix masih ada beberapa aspek lain yang menurut gue pribadi itu terasa kurang di mafia definitive edition contoh yang pertama adalah absennya sistem perekonomian di game ini jadi meskipun setting waktunya itu terjadi saat great depression alias krisis ekonomi yang sedang melanda Amerika dan Don Salieri pun sempat bilang kalau duit mereka itu lagi nipis tapi kayaknya mereka khususnya bang Tommy itu bener-bener kayak gak punya masalah keuangan sama sekali dia bisa aja kena tilang di setiap lampu merah tanpa harus khawatir jadi miskin karena emang gak ada sistem duit di game ini selain itu NPC-nya juga terlalu baik hati ya mau dipukul kayak gimana pun mereka gak bakal ngelawan karena mereka bakal menyerahkan semuanya kepada para polisi gak ada aktivitas sampingan juga di game ini pokoknya ngikut aja ke story-nya sampai tamat dan menurut gue hal ini cukup disayangkan mengingat versi remake-nya ini dirilis di tahun 2020 tapi namanya mafia ya bakal tetap jadi mafia mereka pasti bakal lebih memilih untuk menjaga ciri khas mereka daripada harus meniru atau berusaha untuk menjadi seperti game-game open world yang lainnya pengalaman yang gue rasain waktu pertama kali main mafia definitive edition itu sama persis dengan pengalaman waktu gue main mafia 2 untuk pertama kalinya gak butuh waktu lama untuk mulai terpancing sama story dan dunia dari game ini salah satu hal yang paling gue apresiasi dari game ini jelas adalah ambiensnya yang membuat washaven itu terasa sangat hidup contohnya kayak suara bayi yang lagi nangis yang entah datangnya dari arah mana atau para pedestrian yang ngomong random waktu kita lagi nyetir atau suara-suara aneh yang muncul dari mobil waktu mobilnya kita itu hampir rusak selain itu misi-misinya juga gak repetitif kayak mafia 3 karena di setiap misinya itu pasti ada sesuatu yang baru detail pedestriannya juga beneran diperhatiin sama hanger 13 meskipun ada beberapa hal yang terasa sedikit bagi tapi ya gak jadi masalah juga karena interaksi sama pedestrian itu gak terlalu diunggulkan di game ini gak lupa juga soal kisah romansanya bang Tommy sama mbak Sarah yang sedikit mengingatkan gue pada kisah asmaranya bang Arthur sama mbak Mary di RDR 2 suasana bucinnya itu terasa banget kayak bucin versinya dua orang sejoli yang umurnya itu udah di atas 30-an jadi secara keseluruhan buat gue pribadi yang merupakan fans berat dari mafia 2 gue gak menyesal sama sekali udah ngeluarin 300 ribu buat beli game ini waktu summer sale meskipun dompet lagi nipis apalagi mengingat apa yang gue inginkan di sebuah game open world itu hampir semuanya ada di mafia definitive edition tapi gimana pun juga game ini tetap gak bisa ngalahin mafia 2 klasik yang entah gimana bisa masuk aja gitu dari semua aspek gamenya dan mafia definitive edition ini mungkin bisa jadi obat buat kalian yang kecewa sama gameplaynya mafia 3 yang sama sekali di luar harapan dan buat kalian yang pengen merasakan pengalaman main game di sebuah film mafia definitive edition ini sangat gue sarankan untuk dibeli terutama kalau lagi ada diskon tapi kalau kalian mengharapkan sebuah game open world yang immersive yang punya banyak aktivitas seperti GTA game ini mungkin gak akan seberapa cocok buat kalian karena ya sekali lagi bagi sebagian orang game ini bakal terasa sangat membosankan tapi untuk sebagian orang lainnya game ini akan terasa seperti sebuah karya seni jadi ya semoga video ini ngebantu kalian untuk menentukan mau beli mafia definitive edition atau enggak makasih banyak buat kalian yang udah mampir gue di mim pamit duluan jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental bye bye and have a nice day sub indo by broth3rmax